Intro Hai, welcome back to my channel Hari ini aku akan berbagi tips Apa sih prospek lulusan nutrisi Terkhusus bagi temen-temen yang S2 nya ngambil nutrisi Tapi S1 nya bukan dari nutrisi Seperti aku Jadi aku S1 yang ambil bioteknologi dan S2 di nutrisi Setelah aku kuliah satu semester aku ngerasa Bingung nanti lulusnya jadi apa ya Dan banyak juga orang yang ternyata berpikir seperti itu Nah bagi temen-temen yang sekarang lagi mikir Nanti prospek lulusannya mau jadi apa ya Kalau S2 nya nutrisi Atau mungkin S1 nya nutrisi Nah ini aku bisa memberikan saran Kalau misalnya kamu S2 nya sudah nutrisi Dan S1 nya linear Meskipun gak sama persis sama-sama dari nutrisi Temen-temen bisa menjadi dosen Di bidang nutrisi Atau di bidang yang mepet-mepet dengan nutrisi Jadi coba apply aja ke kampus-kampus Kalau misalnya aku apply ke kampus-kampus besar Kok gak keterima Coba mulai dari kampus-kampus swasta Atau kampus-kampus kecil Ini bukan masalah Aku ideal Bukannya aku maunya disini Tapi kita coba realistis ya Apalagi kalau misalnya kita gak punya pengalaman kerja sebelumnya Gak punya publikasi yang wah Gak punya afiliasi dan lain sebagainya Temen-temen harus bersedia memulai dari bawah Aku punya kakak tingkat Lulusan dari Universitas Brawijaya IPK nya bagus banget S1 kumlot, S2 kumlot Linear antara S1 dan S2 Udah pasti gampang banget kan untuk masuk jadi dosen di manapun Bukan dimanapun sih Jadi di bidang nutrisi juga Tapi dia cuma mau jadi dosen di Universitas Brawijaya Gak ada yang salah sih dengan itu Cuma untuk seleksi dosen yang langsung jadi PNS Waktu itu di Universitas Brawijaya Kuotanya cuma 1 orang Dan ada 30 orang yang bersaing untuk menjadi dosen di Universitas Brawijaya Tahun pertama dia gak lolos Oke tahun depan aku akan nyoba lagi CPNS Gak lolos lagi Tahun depannya nyoba lagi CPNS Terus kayak gitu Terserah sih kalau kamu memang Aku ini pokoknya impianku Aku gak mau menurunkan standarku Silahkan aja Tapi kalau bagi aku sendiri Yang sudah mencoba seperti itu Itu gak ngaruh Jadi aku mikir Mending kita mencoba di tempat yang lain Karena kenapa Kalau menurutku gak ada salahnya Kita memulai dari kampus yang kecil Kita memulai dari kampus swasta Karena pengalaman menurutku Bisa didapat dimana aja Kalau kamu mau terbuka Menerima pengalaman tersebut Dari mana aja Masalahnya banyak orang yang berpikir seperti ini Kalau misalnya aku jadi dosen dulu Di kampus kecil Aku gak akan berkembang Kalau misalnya aku jadi dosen Di kampus yang swasta Aku gak bakal berkembang Dan lain sebagainya Kita sudah main blog duluan Sebelum mencoba melakukan hal tersebut Padahal sebenarnya Aku udah pernah kayak Kampus kampus swasta Dan ada aja Bukan ada banyak ya Orang-orang yang memang dia pinter Dan mereka memilih untuk Ya udah aku mulai aja di kampus kecil Aku pengen membangun kampus kecil ini Menjadi lebih baik Jadi gak berarti ya Bahwa semua orang yang pinter Akan ngumpul di kampus besar Dan kampus negeri Karena banyak orang-orang pinter Yang memang mereka Kembali ke desanya Atau kembali ke daerahnya Atau kembali ke kampus-kampus kecil Memang untuk membangun Kampus-kampus kecil tersebut Menjadi lebih baik Oke untuk nutrisi Yang jadi dosen Yang memilih minat menjadi dosen Bisa mempertimbangkan hal tersebut Tapi kalau misalnya teman-teman Mau berusaha Aku pengen tetap Pokoknya menjadi dosen Di kampus ini Mau sampai kapanpun Aku akan tetap mencoba Silahkan Itu adalah keputusan Teman-teman sendiri Oke yang kedua Apalagi yang bisa dilakukan Kalau menjadi lulusan nutrisi Nah teman-teman Bisa menjadi peneliti Teman-teman bisa menjadi peneliti Di LIPI Balit Kabi Dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya Setelah lulus S2 Atau misalnya minimal Sudah sidang Maka teman-teman Akan bisa dapat SKL kan Meskipun belum dapat ijasa Nah SKL tersebut Bisa teman-teman pakai Untuk daftar kerja Kemana-mana Sambil menunggu Wisuda Atau misalnya Sambil menunggu Judisium Yang penting teman-teman Sudah bisa punya SKL Nah nanti setelah dapat ijasa Teman-teman bisa mengganti SKL tersebut dengan ijasa Ketiga Teman-teman juga bisa kerja Di industri Bidangnya Yang di bidang teknologi Pangan atau nutrisi Itu banyak banget Terutama untuk industri yang Di bidang pangan Di bidang makanan sehat Makanan fungsional Atau makanan bayi Dan lain sebagainya Pokoknya industri-industri Yang membutuhkan Nutrisi Atau ahli pangan Itu banyak banget Apalagi Kalau misalnya teman-teman S1 nya itu teknologi pangan Kemudian lanjut S2 nya nutrisi itu Sangat bisa bekerja Dimana-mana Karena Lombongan pekerjaannya Juga banyak Oke Yang terakhir Teman-teman bisa Bisnis pangan Soalnya gini Kalau misalnya teman-teman Berharap pengen jadi nutrisionis Nanti lulus dari nutrisi Pengen menjadi Pengen bisa Sumpah nutrisionis nih Terus udah itu Jadi nutrisionis Di industri Mohon maaf Gak bisa Karena kalau misalnya Mau ingin jadi nutrisionis S1 dan S2 nya harus gizi Setelah itu baru Profesi nutrisionis Jadi kalau misalnya Gak bisa Teman-teman bisa mengambil Bidang lain di industri Kalau misalnya Gak mau juga Teman-teman bisa memulai Bisnis sendiri Enaknya kalau teman-teman Memulai bisnis sendiri Teman-teman bisa melakukan Memilih bidang bisnis Apapun yang teman-teman mau Yang sesuai dengan Background Maupun minat yang teman-teman suka Misalnya di nutrisi Kan minatnya ada Banyak lagi ya Bidangnya mau apa Nah teman-teman bisa Memilih sesuai dengan Yang teman-teman mau Terus udah itu Teman-teman bisa Bentuk tim Hire karyawan Dan lain sebagainya Tapi lagi-lagi Kalau misalnya bisnis Terlalu ribet Karena harus hire karyawan Ngurus manajemen Dan lain sebagainya Teman-teman bisa Memulai self employee Atau freelancer dulu Karena setelah lulus S2 Aku memulai dari freelance Kerja part time Dan lain sebagainya Baru setelah itu Memulai bisnis Karena kalau tiba-tiba Langsung mulai bisnis Menurutku pribadi ya Kita akan banyak missnya Karena kita gak pernah tahu Gimana rasanya di bawah Kerja jadi karyawan Sehingga ketika kita Hayar karyawan Kita gak tahu Gimana cara Memperlakukan karyawan Dengan baik Nah salah satu caranya Kalau menurutku Yaitu dengan cara Kita kerja ikut orang dulu Jangan lupa Klik subscribe Dan turn on notification Karena setelah ini Aku akan upload video-video Bermanfaat lainnya Biar kamu juga Gak ketinggalan informasinya Terima kasih